Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Bab 1405 Jangan Menindas Pemuda Miskin Oh, 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 bukankah ini Tuan Sun? Cepat, silakan duduk. Baili Zhu berkata dengan semangat untuk mengundang Tuan Sun, dia menggunakan semua kekuatannya dan dengan susah payah berhasil mengundang Tuan Sun, dan bahkan menghabiskan 5 juta yuan untuk mengundangnya datang. Ketahuilah bahwa Tuan Sun sekarang adalah ahli pengobatan Tiongkok di tiga provinsi, dan dia adalah kunci peluncuran produk mereka kembali. Kali Zhu's Medical Beauty tidak memiliki pernyataan dari tabib senior yang nyata. Bagaimana bisa dilakukan tanpa ini? Oleh karena itu, Baili Zhu tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan biaya mengundang Tuan Sun untuk memastikan kualitas sugar gut il mereka, nantinya mereka akan benar-benar tenang. Tidak ada yang bisa menyamai status medis Tuan Sun di tiga provinsi di Cina Timur. Dia adalah sosok setingkat dekan sejati, dan pencapaiannya dalam keterampilan medis telah mencapai keadaan yang luar biasa. Ini benar-benar kamu, Sun Wuji. Mulut Shilao yang menggeliat, wajahnya sedikit berubah, dan hatinya semakin campur aduk. Bradley Sun memang jauh lebih inferior dari Rian Zhu, dan dia tidak cocok dengan keluarganya. Dulu, dia adalah pemuda malang, tapi sekarang Bradley Sun adalah tokoh terkemuka dalam dunia medis, tidak tahu berapa banyak bos besar yang mampu disembuhkannya, dan statusnya sangat tinggi. Apakah itu tabib atau pengobatan barat? Semakin tua kamu, semakin berharga kamu, dan semakin tua kamu, semakin terhormat. Sekarang Bradley Sun luar biasa. Bahkan ketika Bailey Zhu melihat Bradley Sun, dia harus menganggup dan menundukkan kepala, memohon pada kakek untuk memberitahu neneknya untuk mengundang Bradley Sun, dan juga mengeluarkan uang yang banyak. Ini bahkan harga yang bersahabat untuk temannya. Shilao yang merasakan wajahnya yang tua panas dan sakit, setelah sekian tahun, bocah yang saat itu miskin telah berubah menjadi seorang ahli pengobatan Tiongkok sejati, kehormatan ini tidak dapat dibeli dengan sedikit uang. Ini menunjukkan bahwa penilaian Shilao yang memang tidak begitu bagus. Bukankah benar, Tuan Sun adalah kepala praktisi medis Sus Medical Beauty kami kali ini. Dia adalah seorang dokter tua yang dihormati. Untuk mengundang Tuan Sun, aku telah bekerja keras, Tuan Sun bisa datang, keluarga Zhu kami mungkin akan terbang ke langit kali ini, hahaha. Bailey Zhu berkata dengan penuh semangat. Thomas Kinn melirik Bradley Sun, dan Bradley Sun mengangguk sedikit. Kamu di sini, Kinn. Yah, sungguh takdir melihat Tuan Sun di sini. Thomas Kinn tersenyum sedikit, arti di matanya sangat jelas, keluarga Zhu ini, kamu tidak seharusnya datang. Bradley Sun khawatir, Thomas Kinn adalah bos besar yang sebenarnya, dia adalah master senior dari generasi guru dia, sedangkan dirinya telah belajar sepanjang hidup pun tidak sebaik Thomas Kinn. Orang-orang bodoh keluarga Zhu ini menolak Dr. Kinn. Bradley Sun merasa lucu ketika memikirkannya, benar-benar tidak mengerti untuk menyembah Buddha yang muncul di depan mata. Sekelompok orang yang punya mata tanpa kemampuan menilai, masih ingin terbang ke langit. Aku rasa jatuh langsung ke jurang. Dr. Kinn tepat di depan kamu, guru yang sebenarnya yang tersembunyi di kota, kalian bahkan mengusir Dr. Kinn, tidak biarkan Dr. Kinn masuk, Dr. Kinn tidak masuk, untuk apa aku masuk? Pergi saja. Dan Shila Ouyang yang merasa benar sendiri, dan memperlakukan dirinya sendiri sebagai buku ensiklopedia, apakah ia ya? Aku rasa tidak perlu, karena aku sangat tidak disukai oleh orang keluarga Zhu kamu, aku pikir aku harus pulang ke rumah. Gerbang keluarga Zhu, aku tidak berani masuk. Aku diperlakukan sebagai bahan pengajaran negatif di sini. Bailey Zhu, apakah menurutmu aku berani masuk ke rumah keluarga Zhu kamu? Bukankah Iu mendiskreditkan keluarga Zhu kamu? Huh. Untuk urusan ini, kalian lebih baik bertanya kepada orang bijak yang lain. Shila Ouyang, sekarang kamu seharusnya mengerti apa yang kuka akan padamu di awal. 30 tahun pasang, 30 tahun surut, jangan menggertak orang muda dan orang miskin. Wajah Shila Ouyang sangat masam, biru, merah dan putih, dan hatinya penuh dengan rasa campur aduk. Dulu, dia memang salah menilai. Sekarang dia masih mendidik anak cucu. Ini benar-benar menamparkan pipi sendiri. Oh, Tuan Sun, Tuan Sun jangan pergi. Bailey Zhu memanggil dengan cepat, tapi Bradley Sun pergi tanpa melihat ke belakang. Wajahnya menjadi segar dan senang, melihat wajah Tua Shila Ouyang seperti tiang bambu, Bradley Sun sangat bahagia. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia mendapatkan gengsinya, mulut yang merendahkan orang itu masih persis sama saat itu, bahkan semakin parah. Bradley Sun mengeluarkan telepon, dengan wajah tersenyum menelpon istrinya. Hai, istriku, memasak beberapa hidangan tambahan malam ini. Aku akan pulang, ayo kita makan dan minum yang enak. Wajah Bailey Zhu masam, dan tidak sabar untuk menendang Shila Ouyang, bisakah kamu bicara? Tuan Sun adalah sosok jiwa terbesar dari Zeus Medical Beauty kali ini. Tanpa Bradley Sun, mereka tidak akan memiliki poin publisitas dan tidak ada poin plus untuk Zeus Medical Beauty. Sekarang Bradley Sun telah dibuat pergi karena keki pada Shila Ouyang, Bailey Zhu ingin sekali menamparnya, jika dia adalah istrinya sendiri, dia pasti akan menceraikannya. Saat ini, wajah Rian Zhu sedang tidak terlalu bagus. Dari awal sampai akhir, Bradley Sun tidak memandangnya secara langsung, karena dia sudah tidak layak lagi untuk berbicara langsung dengan Bradley Sun, dan dia memang pernah bertemu beberapa kali dengan Bradley Sun. Saat itu mengejek dan menghina Bradley Sun, penampilan Bradley Sun hari ini terasa seperti pelajaran yang baik baginya. Bukannya tidak dibalas, hanya waktunya belum tiba. Tanam lagu panen labu, perputaran karma setengah abad akhirnya mendatanginya, tetapi Bradley Sun tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya, karena dia tidak layak. Ini hal yang paling menjengkelkan, hati Rian Zhu seperti tertusuk pisau, terlalu banyak tertampar wajahnya. Semuanya salah Shila Ouyang, inilah yang disebut pembalasan karma dalam kehidupan yang sama tertembak dua arah, keduanya dipukuli dengan babak belur dan sakit. Tidak ada dialoh, meremehkan. Dialoh, adalah trauma paling menyakitkan bagi Rian Zhu. Bradley Sun yang tinggi telah hilang, Bailey Zhu juga tidak bisa menahannya. Dia dan Shila Ouyang sama-sama ingin mencari tempat untuk menyembunyikan diri. Wajah keluarga Zhu tidak terlalu senang, semua salah Thomas Kinn. Jika bukan karena Thomas Kinn, bahkan jika mereka benar-benar bertemu, tidak akan ada hal seperti itu. Bradley Sun jelas melihat Thomas Kinn dan Shila Ouyang dan mendengar percakapan antara dia dan Shila Ouyang, dan dia sangat marah, meskipun Bradley Sun tidak tunjukkan, tapi hasilnya jelas. Thomas Kinn, semua salah kamu. Jika bukan karena kamu, Bradley Sun tidak akan pergi begitu saja. Kamu. Pembawa Sial, kamu keluar dari wilayah keluarga Zhu kami. Selama keluarga Zhu kami ada, aku tidak ingin melihatmu. Gael Zhu memelototi Thomas Kinn dan berkata, Ini bukan milik keluargamu, kenapa aku tidak bisa di sini? Wilayah keluarga Zhu, konyol, sekarang tangan keluarga Zhu terulur begitu panjang. Ketika aku datang ke sini, aku pasti datang ke keluarga Zhu kamu. Tidakkah atur terlalu luas? Thomas Kinn mencibir. Nyonya tua, kamu sudah terlalu tua. Aku menghormati kamu, karena kamu nenek Wanda. Jika aku tidak menghormati kamu, kamu akan menderita. Karena kamu buta, apakah kamu ingin cucu kamu seperti kamu? Lucu. Aku begitu malu untukmu, sudah setua ini masih ingin menceritakan urusan cintamu untuk mengajari generasi muda. Apakah kamu, ayah, Bradley Sun adalah contoh terbaik. 30 tahun pasang dan 30 tahun surut. Jangan menggertak orang muda dan orang miskin. Kamu benar-benar menamparkan wajahmu. Apa kamu tidak merasa malu? Dan kamu, Rian Zhu, semakin tua semakin bingung. Keluarga Kin kami tidak memperlakukan kamu dengan buruk dulu, dan aku telah menyelamatkan hidup kamu, sekarang langsung menoleh dan memalingkan wajah dan tidak mengenali orang. Kamu benar-benar memberiku kejutan. Manusia perlu harga diri, pohon perlu kulit, pohon tanpa kulit pasti mati, L. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.